Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman pencinta hidrofonik Semoga semuanya dalam keadaan sehat di hari ini Salam jumpa kembali bersama Abdulaziz Hidroponik Teman-teman, tahukah teman-teman sistem hidrofonik NFT Adalah sistem hidrofonik yang paling banyak dipakai pada kebun hidrofonik skala industri Sistem hidrofonik NFT dianggap sistem yang paling cocok untuk skala industri Karena beberapa keunggulan kalau dibanding dengan sistem lain Jadi ada baiknya kita bahas dulu apa itu sistem hidrofonik NFT Teman-teman lihat pada gambar berikut ini Aliran yang di NFT merupakan kepanjangan dari nutrient film teknik Konsep dasar sistem ini adalah mengalirkan nutrisi hidrofonik ke akar tanaman secara tipis atau setifis film Tujuan dari pengaliran secara tipis ini adalah supaya akar tanaman bisa memporeh asupan air, oksigen, dan nutrisi yang cukup Nah begitu teman-teman sistem NFT ini dirancang Teman-teman lihat skematik di apa yang teman-teman lihat saat ini Jadi air berputar itu sangat tipis sekali pada talang air yang sudah terisi netpot Dan itu berputar terus menerus Cuma kelemahan ini pada saat lampu mati atau aliran listrik mati Jadi air kosong di talang tempat kedudukan netpot Dan tanaman akan cepat sekali rasa layu Jadi bagaimana dengan sistem DFT Coba perhatikan gambar berikut ini teman-teman Nah ini sistem DFT Jadi ada air yang tergenang di paralon Hidrofonik DFT atau deep flow technique merupakan jenis hidrofonik yang menerapkan aliran nutrisi secara kontinu Atau bisa dikatakan terus menerus dan air yang diperoleh di paralon itu cukup tebal Penerapan nutrisi yang dalam ini seperti pada hidrofonik rakit apung Jadi teman-teman DFT juga dapat dikatakan sebagai hidrofonik pengganti sistem rakit apung Atau penyempurnaan dari sistem DFT Kemudian kita perhatikan gambar berikut ini Nah ini sistem DFT Yang sudah ditanam di pipa paralon Jadi DFT dikembangkan dengan tujuan mengatasi kekurangan pada hidrofonik rakit apung Maupun hidrofonik NFT Kedua jenis hidrofonik tersebut sebenarnya sudah baik Tapi masih terdapat beberapa kekurangan Sistem NFT jika pompa mati atau aliran listrik padam Maka akar akan kekeringan dan layu Teman-teman sekarang coba kita perhatikan video berikut ini Yaitu sistem DFT Ini paralon 2N ini Kita buat 5 baris sebelah kiri 5 baris kanan Kemudian jarak antara paralon ini kita kasih Nah ini selang dan kita lihat selang 10 mili Kemudian netpot Netpot ini warna putih selang 10 mili Untuk mensupply air dari nutrisi Air nutrisi air pupuk disupply ke sini Terus dialirkan sampai ke belakang Jadi sistem kita ini DFT Jadi kalau lampu mati air tetap bisa bertahan di dalam paralon ini Jadi di sebelah kiri 5 paralon Di sebelah kanan kita kasih 5 paralon Jadi total 10 paralon Dan lubang tanam ada 200 lubang Jadi 1 paralon itu bisa 20 lubang tanam Nah kemudian ini saluran keluar nutrisi Yang 5 baris Ada 5 batang Kita alirkan melalui selang-selang yang 10 mili ini Ke tiap-tiap paralon Nah ini sudah ada tanaman Umur 11 hari ini Pindah tanam Nah sekarang Sayur sawi kita sudah berumur 17 hari Ini 17 hari Dari tanggal 11 kemarin Sekarang tanggal berapa ya 27 ya mungkin Jadi sudah berumur 14 hari Bukan main sebur sekali Anda lihat Ada 200 lubang tanam Sedikit pun tidak ada Bekas Apa Balang atau belalang atau apa gitu ya Lubang-lubangnya daun bersih Tidak ada hama Karena kita tutup dengan Plastik untuk nyamuk ya Sekelilingnya kita tutup habis Nah coba lihat Ini daunnya sebur sekali Kita lihat perakarannya Nah jadi kita tidak menggunakan kain panel Jadi akar menyentuh langsung ke Nutrisi ke pupuk air kita PPM nya ini saya kasih Dari 1.300 Dalam tandon Air yang keluar Dari pembuangan Masuk lagi ke sini Kemudian Di sana ada Pempa kecil Itu saya gunakan Untuk mensupply oksigen Untuk membuat gelombok-gelombok udara Supaya air ini terisi oksigen Nah ini Jadi tandon ini 100 liter Dan air berputar terus Demikian Teman-teman Ini Kebun sistem NFT Dimana Pasokan listrik ini Tidak boleh mati Sedikitpun Jadi ini harus Hidup terus menerus Pasokan listrik Dan pompa Harus bekerja 1x24 jam Jadi sekarang Coba kita lihat Kedua sistem NFT dan DFT Sistem NFT Pertama Dirancang Untuk skala industri Kemudian Kedua Pertubuhan Tanaman Lebih cepat Ketiga Menggunakan Talang air Media tanamnya Empat Dalam waktu singkat Tanaman layu Jika pompa mati Atau listrik padam Kemudian Yang kelima Pompa hidup Terus menerus 1x24 jam Enam Listrik Sedikit agak boros Karena pompa hidup Terus menerus Kemudian Ketujuh Pompa Tidak bisa awet Karena bekerja 1x24 jam Nah itulah Sistem NFT Jadi teman-teman Bisa perhatikan Dengan seksama Kelebihan Dan kekurangan Dari sistem ini Dan sistem DFT Begitu pula Pertama Dirancang Untuk lahan sempit Dan skala rumahan Kemudian Yang kedua Media tanam Menggunakan Paralon 2,5 in Warna putih Yang ketiga Tanaman Tidak layu Jika lampu Atau pompa Mati Dalam waktu Beberapa jam Keempat Pertumbuhan Tanaman 28 hari Sudah bisa dipanen Kemudian Kelima Listrik Irit Karena pompa Hanya bekerja Pada siang hari Saja Malam hari Pompa Dimatikan Dan keenam Pompa awet Karena tidak hidup Terus menerus Dan ketujuh Bisa dibuat Dengan berbagai model Silahkan teman-teman Menentukan pilihan Sistem DFT Atau NFT Yang akan dibuat Karena hidrofonik Kedua sistem tersebut Masing-masing Punya kelebihan Dan kekurangan Terima kasih Sudah menonton Dengan tuntas Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Yang akan mulai Berkebun hidrofonik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton